Ditelantas Polda D.I.E. akan mengundang beberapa perwakilan instansi guna mengevaluasi konstruksi underpass kentungan Kabupaten Kleman. Sebagaimana diketahui, dalam sehari telah terjadi tiga kali kecelakaan lalu lintas di underpass kentungan pada selasa kemarin. Kejadian pertama memakan korban meninggal dunia, lalu dua kejadian berikutnya mengakibatkan pengendara mengalami luka-luka. Ditelantas Polda D.I.E. Kompuspol Alfian Nurizal mengatakan ada sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Beberapa faktor penyebab itu antara lain minimnya penerangan jalan, kemiringan jalan, dan kecepatan tinggi pada kendaraan yang melintas. Selain faktor konstruksi yang minim, penerangan serta kemiringan jalan, Alfian juga menyinggung soal kecepatan kendaraan ketika memasuki underpass. Ia menyebut bahwa rambu-rambu di underpass kentungan juga tampaknya perlu diperbarui. Rencananya dalam waktu dekat ini pihaknya akan membahas beberapa catatan evaluasi tersebut dalam forum lalu lintas. Ia pun membandingkan dengan kualitas underpass jombor yang secara konstruksi dan sarana keselamatan sudah cukup memadai. Semisal kemiringan jalan yang tepat, serta adanya penerangan jalan dan rambu lalu lintas yang juga memadai. Terbukti, sangat jarang terjadi kecelakaan lalu lintas di underpass jombor.